Untuk saat ini sendiri mitra atau vendor dari petani yang menyuplai produk-produk ke Tani Hub ada berapa? Kurang lebih sekitar 25 ribu petani ya. Jadi menyebar di seluruh Pulau Jawa khususnya gitu ya. Dan ada sedikit di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Sulawesi. Tapi kita masih fokus di Pulau Jawa. Kalau untuk yang di Sumatera dan Sulawesi mereka hubnya di mana ya? Karena setahu saya memang hubnya baru ada di Jawa ya. Kalau tidak salah Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jateng dan Jogja serta Jakarta. Betul, usus yang di luar Pulau Jawa modelnya adalah kita langsung direct mereka mengirimkan langsung ke hub kita yang ada di Pulau Jawa. Jadi tentu dalam kapasitas sangat besar ya. Katanya nggak mungkin kita beli hanya beberapa kilo saja. Tapi kita tontonan kita beli untuk dikirim ke Pulau Jawa di mana nanti marketnya ada di Pulau Jawa semua. Iya, skemanya sendiri kemitraan dengan para petani ini seperti apa? Kalau terkait dengan tradingnya, dengan Tani Hubnya sangat mudah gitu ya. Mereka hanya mendaftarkan ke website kita dan kemudian mereka menawarkan rencana panen mereka apa gitu ya. Berapa banyak panennya, harganya berapa. Dan setelah itu kita akan passing order ke mereka melalui aplikasi kita. Jadi kita punya aplikasi juga untuk beberapa petani. Di mana aplikasi ini memudahkan petani untuk menawarkan produknya dengan cara elektronik. Sehingga segala sesuatu benar-benar paperless. Jadi mereka nggak perlu lagi yang namanya datang ke kota, nggak perlu lagi membuat surat jalan, nggak perlu. Bahkan pembayaran pun kita lakukan secara otomatis tanpa mereka perlu menerima info ke kita. So semudah itu buat petani sehingga mereka fokus di produksinya, fokus dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Dan biarkan kami Tani Hub yang membantu mereka dalam hal memasarkannya. Untuk penyerapannya sendiri seperti apa dan apakah harganya ini lebih baik misalnya daripada mereka menjual hasil panen mereka ke pihak-pihak lain? Tentu saja harga lebih baik karena kembali lagi bahwa keberadaan Tani Hub itu memotong rantai distribusinya gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa beberapa ineficiation terjadi itu bisa kita potong di situ gitu loh. Sehingga otomatis petani mendapatkan harga lebih baik gitu ya. Dan satu hal yang pasti adalah mereka mendapatkan pembayaran lebih cepat dari kita. Kita bisa biarkan mereka itu langsung hari yang sama atau paling lambat tiga hari. Dan ini mereka butuhkan untuk membiayai kegiatan produksi mereka berikutnya. Karena kalau kita tunda mereka bayar seminggu atau sebulan itu akan menyulitkan mereka dalam membuat produksinya. Dan itulah kelebihan salah satu dari kita. Untuk manajemen sendiri seperti apa? Dalam artian ini kan kita berurusan dengan fresh produce dan kemudian juga ada waste yang mungkin juga tinggi. Seperti apa pengelolaannya untuk di Tani Hub? Nah ini menarik nih karena memang waste itu salah satu critical point di bisnis perishable atau agriculture ya. Kita punya warehouse kita baru di Bogor ya. Di mana salah satu fasilitasnya adalah kita memproses produk itu tidak hanya menjual fresh tapi kita juga membuat yang frozen. Yang di mana itu jadi bahan baku makanan berikutnya. Nah itu yang sedang kita lakukan sekarang sehingga produk-produk ini jika mana tidak memenuhi persyaratan kualitas dari market gitu. Atau mungkin dia overstock segala macam gitu. Nah kita bisa manfaatnya untuk menjadi bahan baku makanan yang lain. Terima kasih telah menonton!